YLBHI, Kontras, dan ICW bersama-sama mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo. Tiga lembaga dimenilai dalam setahun pemerintahan Presiden Jokowi, HM Prasetyo tidak mampu membuat keberakan positif dalam penegakan hukum di tanah air. Dalam evaluasi setahun pemerintahan Jokowi JK, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi seluruh kinerja jajaran menteri dan pejabat lembaga negara dalam kabinet kerja. Salah satu yang perlu dievaluasi adalah Jaksa Agung. Menurut koordinator Kontras Haris Azhar, kinerja HM Prasetyo tidak lepas dengan kepentingan politik. Mengingat sejak awal HM Prasetyo merupakan politisi Partai Nasdem. Ia berharap agar Jaksa Agung yang baru nantinya adalah sosok non-partai yang berpengalaman dalam penegakan hukum dan HAM. Justru dia ini sebetulnya dialah yang menciptakan kegaduhan di negeri ini. Karena melakukan banyak blunder atau proses penegakan hukum yang tidak argumentatif. Nah ini sebetulnya dialah sebetulnya orang yang membahayakan tegaknya hukum di Indonesia. Dan orang seperti ini ada dalam posisi Jaksa Agung. Nah jadi, kalau dia sudah setahun ini kita anggap lah gajinya dia, jabatannya dia itu sebagai sedekah bangsa terhadap si HM Prasetyo. Sudah cukup satu tahun, sebaiknya dia dalam berhitung hari ke depan ini beres-beres saja barangnya, tahu diri. Kalau Presiden tidak mengganti, sebaiknya dia pamit saja.